Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya pastinya di channel Trending Joss TV Dan langsung saja kita bahas tentang situs Gunung Padang Situs megalitik terbesar di Asia Tenggara Oke lanjut Situs Gunung Padang merupakan peninggalan megalitikum Berbentuk punden berundak Yang terletak di perbatasan dusun Gunung Padang Dan panggulangan desa Karya Muki Kecamatan Sempaka Kabupaten Jianjur Provinsi Jawa Barat Dengan luas mencapai 291 800 meter Meter kuadrat situs ini Tercatat sebagai komplek-komplek punden Berundak terbesar di Asia Tenggara Keberadaan situs Gunung Padang pertama kali Dilaporkan oleh Nicholas Johannes Krom pada 1914 Setelah diteliti diketahui bahwa situs ini telah dibangun pada sekitar 500-220 Sebelum Masehi oleh para penganut tradisi megalitik Bahkan struktur kebangunan yang paling bawah diduga berusia lebih tua lagi Yakni berumur 8000 sebelum Masehi Sejarah penemuan nama kubung padang Maksudnya nama gunung padang sebenarnya telah diketahui Sejak 1891 Tetapi keberadaan komplek punden berundak di lokasi tersebut Baru dilaporkan pada 1914 oleh Nicholas Johannes Krom Dalam tulisannya yang berjudul Raporten Othead Gundek dan Buletin Dinas Kepurbakalaan Krom Melaporkan bahwa di puncak gunung padang terdapat empat teras Yang seluruhnya disusun dari batu kasar Dan dihiasi batu tegak yang berkuat dari adesit Andesit Selain itu di setiap terasnya terdapat gundukan tanah yang ditimpun batu Krom pada awalnya mengidentifikasi pertemuan itu sebagai makam Karena bentuknya yang mengunduk Karena terbatasan akses ke situs Namun bersejarah di gunung padang sempat terlupakan selama beberapa dekade Barulah pada 1979 Masyarakat desa setempat melaporkan tentang keberadaan tumpukan batu-batu persegi besar Dengan berbagai ukuran yang tersusun dalam suatu tempat berundak kepada pemerintah Oke dan sepertinya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan Dan semoga bermanfaat Terima kasih Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh